Intro Mas Dewa ke taman bunga sama mba Jihan dan gak kasih tau aku Aloh Nana, Nana Apa? Lula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone Welcome back again Kembali lagi nih bersama Bang Mimin yang ketengnya kerewatan ini Kali ini Bang Mimin akan mengasih bocor alur cerita buku harian seorang istri buat episode nanti malam Yang tentunya semakin seru untuk kita lihat Tapi sebelum lanjut ke video yang baru bergabung di channel ini Alangkah baiknya tekan 0 tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian tidak tinggalin video terbaru dari channel ini Terima kasih Tonton videonya sampai selesai guys Tonton videonya sampai selesai guys Tonton videonya sampai selesai guys Lah kok Nana tahu banget saya dengan Mbak Jihan di taman Dan disitu pun Nana yaudah kamu aja sana dengan Mbak Jihan bermesra-mesra di taman saja Saya akan pergi dari Dewa Dan disitu pun Nana pergi dan Dewa pun memanggil Nana dan tidak mengejar Nana Nggak gentleman ya guys Nah disitu pun para buana dan Dewa dan Nana bermakan malam Dan disitu pun para menanyakan ke para Dewa Kalau Nana ini lagi cemburut atau cemburuan kalau saya dengan Mbak Jihan ke taman tersebut Dan disitu pun si koplok Priska yang dimana akan mencuri semua perhiasannya nek ratu Yang dimana Priska harus bisa mencuri perhiasannya nek ratu kata Priska Dan disitu pun Priska berhasil mencuri perhiasan nek ratu tersebut Dan di adegan terakhir kita resulkan dengan adegan yang dimana Lula diculik oleh para preman di angkot tersebut Dan disitu pun Lula tidak bergerak Untungnya disitu ada Pasya yang akan menolong dari Yang dimana Pasya akan menolong Lula Karena Lula di jebak dan disitu pun Pasya langsung turun dari mobil dan Pasya pun langsung berantem dengan preman tersebut Dan disitu pun Lula sangat kaget atau sangat gembira melihat Pasya membantu Lula tersebut Dan disitu pun kayaknya anak buah si Tony lagi ya guys Kalau nggak si Priska Si tanggurak mobil Priska ya guys yang akan menghancurkan Lula dan Pasya Dan disitu pun kalau Priska tahu Kalau Priska lah yang menculik perhiasannya nek ratu Pasti nek ratu akan setujui pernikahan nek ratu bersama Pasya Tapi disitu Priska bisa ngelak dan tidak bisa beralasan kalau ini ketahuan Karena Priska sudah kelewatan untuk mencuri perhiasan nek ratu tersebut Nah guys segitu dulu Tadi Bang Mimin semoga menjadi manfaat bagi kalian semua Nah semoga menjadi manfaat Dan buku harian sarai seri tidak tayang pada malam ini Dan tayang lagi pada besok malam pukul 17.45 waktu Indonesia Barat Hanya di STTP 1 TUMUA Saya Nurkan Dir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh